Intro Hakim Agung Sudraja Timiati difonis hukuman pidana penjara selama 8 tahun dan denda 1 miliar oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor, Bandung. Terdakwa Sudraja Timiati terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi terkait suap perkara kasasi kooperasi simpan pinjam atau KSP Inti Dana Semarang. Majelis Hakim Pengadilan Tipikor, Bandung menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 8 tahun dan denda sebesar 1 miliar rupiah subsider 3 bulan kurungan kepada Terdakwa Hakim Agung Sudraja Timiati. Dalam sidang putusan Terdakwa Hakim Agung Sudraja Timiati terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang diatur dalam tentang pemberantasan korupsi. Dalam putusan yang dibacakan Hakim Ketua Yos Rizal Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menerima suap terkait pengurusan kasasi perkara kooperasi simpan pinjam Inti Dana Semarang. Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi menyebut bahwa secara umum fonis majelis hakim telah sesuai dengan tuntutan sebelumnya kecuali terkait lama hukuman dan kebijakan uang pengganti. Ketua Yos Rizal Terdakwa Sementara itu terdakwa melalui penasehat hukumnya mengaku keberatan dengan keputusan majelis hakim karena substansi keadilannya dinilai masih jauh dari kebenaran sehingga pihaknya akan melakukan banding. Kami melihat prosedur hukumnya sudah jalan tetapi substansi keadilannya yang masih jauh dari kebenaran. Fonis yang putuskan majelis hakim ini jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa KPK yang menuntut terdakwa hukuman penjara 13 tahun dan pengembalian uang pengganti sesuai nilai swap yang diterima sebesar 8.000 dolar Singapura. Dari Bandung, Jawa Barat, Agus Kusmaya dimelaporkan. Selamat menikmati dengan penjara-penjara selama 8 tahun.